Tapi, Pak... Nggak ada tapi-tapian. Bapak mau kamu mempelajari semua urusan-urusan Bapak. Kirain gitu, Lara disuruh ke kantor karena Bapak itu bikin syukuran. Selebrasi karena anaknya baru aja menangin perlombaan pencaksilat tingkat internasional. Bapak bangga sama prestasi pencaksilat kamu. Tapi yang sekarang Bapak mau, kamu tuh fokus sama urusan-urusan Bapak. Bukan fokus sama pencaksilat kamu. Ngerti? Eh, Lara! Lepet! Lepet! Aduh! Lepet! Kediar, kediar! Kediar, ayo terus-terus, kediar tuh! Aduh! Siapa sih yang lempar? Copet! Aduh! Sakit, Bapak! Barangnya! Mana barangnya? Itu mah, Copetnya bukannya! Tidak usah, eh! Tidak usah! Aduh! Eh, bukan Copet! Neng, udah, Neng! Aduh, Neng! Kasian, Neng! Ini kan bukan Copetnya, Neng! Oh, bukan Copetnya, itu Copetnya tuh! Tuh! Di situ! Sekarang, Copetnya suruh ke tongkok! Mau di luar kemana, Bu? Ntar polisi aja, Pak! Ayo, kita mau! Ayo, kita mau! Ayo, ya, Kak! Itu namanya Copet! Ini bukan Copet! Ya! Kenapa? Bingung! Maaf ya, aku merasa! Ayolah, Lara! Teleponnya diangkat, dong! Apa dia masih marah sama aku? Lara, anak itu, itu persis sekali dengan kamu, sayang. Bahkan dia lebih mencintai pencaksilah daripada mengurus perusahaan kita. Bahkan sampai sekarang, Lara tetap menyalahkan aku atas akibat kecelakaan yang meninggalnya kamu. Permisi, Pak. Silahkan, Pak, ke mobilnya. Terima kasih, ya. Mari. Mas, maaf ya, saya bener-bener 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 maaf. Saya kira pas yang Copet, saya kan cuma pengen-bener bantuin doang. Karena, Pak, kita maaf-apa, saya bina maaf ya, Mas? Aduh, udah deh! Ya, tapi mas, saya maafkan saya atau enggak. Kalau misalnya enggak, dia akan ganjel gitu di hati saya. Ini ya, makanya kalau jadi orang itu jangan suka se-uzon. Ibaratnya netizen, lu tuh netizen culit, suka komen-komen jahat. Iya, saya minta maaf. Ya, dimaafin ya, biar clear urusannya. Bukan urusan gue, gue enggak peduli. Bukannya jangan ganggu gue lagi, udah, dah. Serah. Jadi dimaafin atau enggak, Mas? Maaf, Pak, acara akan segera dimulai. Sebenarnya inti dari pertemuan hari ini adalah saya ingin memperkenalkan Lara kepada seluruh staff dan jajaran direksi bahwa dia adalah pengganti saya nantinya. Bagus itu, Pak. Bagaimana kalau anak saya, Roy, yang akan membantu Lara di bagian marketing, Pak? Iya, 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 iya. Kamu manajer marketing di sini, kan? Tapi sayang, Pak Bayo. Lara itu anak yang keras kepala, Pak. Sampai jam segini pun dia belum hadir di kantor ini. Pak, beneran kamu maafin saya? Mas, gimana aja copetnya? Be, maaf ya. Tadi tuh kakak. Ini, ini, ini aja. Bukan dibahas. Itu, kakak, kenapa? Enggak apa-apa, Bu. Nanti kalau kakak sakit, gimana ngajep makanannya? Kan, kita udah ngebab tiga bulan. Jangan mau ngomong-ngomong kayak gitu di depan orang. Kenapa, kak? Kan kita lagi cari duit. Kakak ngejar copet, malah kakak yang digabungin. Ya, kak. Ah, sorry. Mas Ilham. Mas, ngomong-ngomong saya, saya bener-bener enak, deh. Sudah, penyesal lu diimanya, deh. Bisa ngomong lagi, udah diim. Apa namanya siapa? Lara. Pakai cantik, deh. Makasih. Ya, kakak Ilham. Enggak. Cantik kan juga Maija. Tukang urut langganan kita. Ayo. Dadah, kakak. Pernah memaksa cinta. Janganlah pernah kau simpan dalam dana. Hah? Aduh. Begak juga sih. Lari-lari pake heels kayak gini. Papa. Maafin Lara ya, Pak Lara nggak mau ke kantor Lara belum siap untuk membantu Papa kerja di perusahaan Hah? Kok bareng-bareng kita ada di teras, Kak? Iya Kok bareng-bareng kita ada di teras semua ini? Bu, ini kok bareng-barengnya ada di teras semua dikeluarin? Kan saya udah bilang sama kamu Kamu tuh saya usir Karena kamu sudah tiga bulan menugap pembayar kontrakan ini Bu, tapi kan saya janji, Bu, saya pasti bayar kok, Bu Pokoknya kamu harus pergi dan motor ini untuk jaminannya Loh, 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 Bu, Bu, jangan dong, Bu Ini kan ibu udah usir saya Masa motor saya juga mau disita, Bu? Bu, tolonglah, Bu, jangan, Bu Bau kakak masih sakit Kan udah diurut sama aja Kakak nggak apa-apa kok, tuh, nggak apa-apa Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya boleh minta tolong nggak? Saya mau nitip barang-barang saya Di tempat imug boleh? Aduh, Mas Bikin repot, tau nggak? Saya diusir Terus motor saya juga disita, Bu Yaudah deh, taruh aja di tanah sini Tapi, Bu Nanti kalau hujan, barang-barang kita basah gimana, Bu? Terus urusan saya Kalau kamu mau, berdoa Biar hari ini nggak hujan Iya, ibu, ibu, nggak apa-apa, Bu Terima kasih ya, Bu Sabar, ya Kakak bakal cari kerjaan Buat bayar kontrakan sama Ngebus motornya Ya, pokoknya kamu tenang Masa khawatir Kamu itu benar-benar keterlaluan, ya, Raya Hah? Udah nggak datang ke kantor Telepon nggak diangkat Kamu itu maunya apa sih? Papa itu ngadain acara di kantor itu Khusus buat kamu untuk kenalin ke staff dan karawan papa Bahwa kamu adalah nanti generasi penerus papa Lara itu udah bilang sama papa berkali-kali Lara nggak mau kerja kantoran Apalagi gantiin posisi papa Seandainya saja mama kamu masih hidup Dia akan marah ngeliat pelakuan kamu Karena kamu bertentangan terus sama papa Lara yakin? Pasti mama belain Lara Lara tuh pengen banget, Pak Punya perguruan pencaksilat Itu impian Lara dari dulu Pokoknya papa nggak setuju Bawa dia Ngebus Ngebus Lepas 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 Pak Lepas 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 Lara Dengar papa baik-baik Kamu itu anak satu-satunya papa Yang akan mewarisi perusahaan papa Tapi kamu malah mengilih Jadi atlet pencaksilat Papa Papa tuh nggak bisa Yang berlakuin Lara kayak gini Lara bukan anak kecil lagi, Pak Bawa dia masuk Ngebus Papa gua Buka Saya yakin produk itu diterima di pasar Iya Oke-oke Sebentar saya cek dulu ya Iya, iya, iya Eh Papa Awas Ma, ma, ma Ma, ma Ma Ma, ma Ma, ma 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 Sa La Ma 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 Kenapa lagi cari kontrakan? Eh, iya bu Kebetulan ini orangnya tadi pagi keluar Kalau mau kontrak, silahkan Tapi kalau boleh tahu, ini barang-barangnya punya siapa ya bu? Ini punya ojol Yang baru diusir tadi pagi sama si ibu Iya, gak bisa berkontrakan Ini bu kontrak, satu juta ada yang sebulannya Sejuta? Boleh deh bu Ini saya bayar buat satu bulan ke depan ya bu Sejuta pas Nah, ibu uangnya terima ya bu? Iya Tapi nanti ini barang-barang, gak apa-apa bu Sama saya aja, takut kehujanan, kasian Tersenai dah Iya bu, makasih Gak apa-apa kok kak Asal ada kak ilham Tapi itu pasti di mana aja Ya udah, jok Ku masih di sini Kemana pun jauh, kau berhenti Hati bukan selalu di sisi Ayo, yang tiada sempurna Akan membawamu kembali Ayo, reberes juga Hati bukan selalu di sisi Hati bukan selalu di sisi Manis yang tiada sempurna Ayo, yang tiada sempurna Ayo, yang tiada sempurna Ayo, yang tiada sempurna Saya minta kamu jaga semua rahasia kerjasama kita ini Bapak jangan khawatir Sebagai pengacara Bapak Saya janji akan menjaga semua rahasia Bapak Pak 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 Ya Allah Pak Arun Tolong Pak Arun Pak Arun Kok gak ada Kata ibu kontra kan ilham ya Biasanya mangkal di sini Masa salah sih NAM 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 NOLARAH NOLARAH NAN NOLARAH NAN karena bapak pulang apa sih lepas non la la pulang aduh hujan macam-macam eh jadi aku campur loh sampai kapan puluh dengerin yang gue tuh gak mau buat rumah tapi bapaknya non la la masuk rumah sakit sakit keras bener non ini buktinya non sini papa anterin gue papa dimana sekarang tunggu tuh biar gue aja yang nganterin gue gak percaya nih sama mereka berdua iya udah siapa aja nih yang mau nganterin gue juga masih ada urusan sama lo ayo buruan kak lara kak ilham aku denger tadi papanya kak lara lagi sakit ya iya kak ilham mau nganterin dulu TV tunggu sini ya iya kak ayo lan ayo buruan iya makeran mau gak ada papa gak boleh papa 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 ini garam pak pak bangun omku papa bisa kaya gini sih om Pak Harun menderita kelainan kronis di jantungnya Dan beliau bisa saja sewaktu-waktu meninggal Dan Pak Harun juga sudah menyiapkan surat wasiat untuk Non Lara Dan isi surat wasiat tersebut Non Lara diminta untuk mengeluarkan perusahaan Dan menjadi pewaris tunggal kekayaan Pak Harun Surat wasiat untuk perusahaan itu gak penting Yang penting ini tuh papa tetap hidup sekarang Pak Para kamu kehilangan papa Maafin Lara ya pak Lara tahu Lara sering banget melawan papa Tapi Lara sayang sama papa Lara kamu kehilangan papa Maafin Lara ya pak Papa bangun ya Non Lara tenang aja Lebih baik sekarang non Lara siapkan kamar di rumah Karena hari ini Pak Harun bisa pulang Dan kita bisa-bisa operawan di sana Tapi ini kak dan papa masih kayak gini loh om Sebaiknya non siapkan kamar di rumah ya Iya Aku pulang sekarang kok Iya Antrin gue pulang Lara 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 Bagaimana kalau Roy saja yang nantrin kamu sih Iya Gak usah om Saya mau naik konjol aja Dan kalian jangan ikutin gue ya Papa tuh lagi sakit Kok gak bakal kabur kok Entet banget sih Kalian berdua Boleh istirahat Kamu gimana sih Roy Malah pelanggan pelonggok Bukannya kena cepat antara si Lara Dengan begitu kan kamu bisa cepat dekat sama dia Maksud papa apa Kamu bebet Lara terus Pacarin dia Habis itu Kamu bisa nikah sama dia Tapi kan aku Wartanya Roy Lara itu adalah satu-satunya Pobanis Tunggal Pusano Maru Paham gak sih Yang ini nih ya keren nih Jatuh jatuh TV Alhamdulillah Kakak udah dateng Kamu ikut aku sama Kayahan ya Ayo kak Hasil jatuh cekap Pak Harun hari ini sangat memuaskan Pak Harun dalam keadaan sehat dan baik-baik saja Terutama jantungnya Apalagi beliau memang rutin olahraga Terima kasih ya Tapi kenapa Pak Refli minta Pak Harun dirawat dengan rawat di rumah ya Padahal Pak Harun dalam keadaan baik-baik saja Jadi begini dong Sebenarnya tujuan saya itu Supaya anak saya Lara itu Bisa lebih lorat sama saya dong Semoga saya dong Bisa lorat sama Pak Eh gak sengaja malah ketemu foto lo sama TV Barang-barang lo juga udah memilih kendalanku Nih Kalian tepatin aja dulu Gue udah bayar sama ibu kontrakan buat satu bulan kelepan Tarang aja gak usah dipikirin Waduh Gak 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 Gue gak bisa mutak Gue gak mau Enggak gak apa-apa udah Terima aja Nanti kalau misalnya ada uang murdi Baru dibayar juga gak apa-apa Gue boleh minta HP lo gak Buat nge-save nomor sih Kalau ada apa Lo bisa uang ke sini Apa yang terjadi pada dirimu Apa yang terjadi pada dirimu Lihat Buat cipatur kamu Nanti ada yang di rumah Terima ya Iya bu Terima kasih ya bu Lara sudah melunasin Tidak akan kontrakan kamu Bu yang 3 bulan Permisi ya Terima kasih bu Alhamdulillah Diterima ya Anggap aja Sebagai permintaan maaf Gue buat kemarin-kemarin Demi lo Demi dirimu Terima kasih banget ya ra Gue akan ngembalas Bapaknya Kasih ya kak Lara Apa yang terjadi pada dirimu Apa yang terjadi pada dirimu Makasih terus berjumpa. Papa? Papa udah sadar? Papa... Papa jangan tinggalin Lara ya. Papa harus rehat. Ya? Papa pasti akan sebenarnya sehatku. Tapi Papa minta sama kamu... Mulai besok... Kamu udah ke kantor kerja ya? Biar Papa telepon... Om Ahyu untuk mimpi kamu. Lara... Kamu itu cuma satu-satunya generasi terus Papa. Pesok... Kamu udah dan enchantik ya. Seperti orang orang buka kantor. ko... Theyk tepztin. Ma September... Tidak! Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Jangan lupakan Jangan lupa like, share, dan subscribe Halo Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih Halo 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 kita perusahaan, titipan gue sebesar kamu simpen ya ya untung gue punya sobat santan atau gimana sih? seneng banget pacar di kantor nak, jangan kasar gitu dong sama Sylvie dia cuma ceritakan sama gue jangan mentang-mentang kalian pacaran terus dibelain nak, siapa yang pacaran sih? gue sama Sylvie tuh gak pacaran lu, jangan mainin perasaan orang gitu dong gini ya, gue gak pernah mainin perasaan orang dan gue cuma cintain sama lu, Ra ntar dulu deh lo kok tiba-tiba ngomong kayak gitu? bener-bener ya oh, lo pasti ada maunya kan? ngincer apa? harta gue sama kayak Roy gitu jangan lupa sebarangnya ya emang jatahannya kayak gitu gue tuh udah gak butuh ya orang kayak lo kayak Roy mulai sekarang lo gak pucat? yaudahlah biarin aja dia mau suami ketengatif kok soal gue yaudahlah biarin aja gue cemburu sama Sylvie SURPRISE HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY makasih banyak makasih banyak jadi kalian kesini diem-diem oh yaudah encoi encoi duduk dulu encoi emm, bentar ya yaudahlah biarin aja yaudahlah biarin aja yaudahlah biarin apa yang terjadi apa yang terjadi pada dirimu apa yang terjadi pada cintamu yaudahlah biarin apa yang terjadi pada dirimu apa yang terjadi pada dirimu apa yang terjadi pada dirimu Halo, Bu. Halo, Sil. Lu lihat Ilham sama Tewi nggak? Ilham sama Tewi, ya? Aduh, Bu. Saya juga nggak tahu mereka di mana. Saya udah coba hubungi mereka, tapi nggak bisa. Nah, apa sih? Gue harus kehilangan orang yang busayan dua kali. Jadi ini untuk Tunggara, aku sama Tewi akan tinggal di rumah rahasianya, Pak Harun. Ya, sekalian nemenin Pak Harun. Oke. Jadi Harun belum meninggal. Roy, Papa punya berita untuk kamu. Kam, gue dulu ya. Oh, ya? Salah buat Pak Harun. Ya. Assalamualaikum. Ya. Tidak, ayo masuk-masuk. Ya. Ini kan hasil fotonya. Ternyata benar. Harun masih hidup. Ayo, cepat-cepat. Tolong kamu tanah tangani surat Tender ini, ya. Iya. Lara sama sekali nggak sadar kalau yang dia tanda tangani adalah dokumen penyerahan kepemilikan perusahaan. Sekarang om pergi dulu ya. Om makan segera urus, Tender. Gue tuh udah nggak mau ya sama tukang korupsi dan tukang selingkuh, Hel. Nggak mau. Tapi sayang, gue nggak butuh cinta lo. Gue cuma butuh harta dan perusahaan lo. Mulai sekarang, lo udah nggak pemilik perusahaan ini lagi. Sekarang pemilik adalah Pak Wanyu. Papa gue. Jangan-jangan dokumen tadi. Roy! Roy! Rak, rak. Lihat. Bokap lo sama Tiwi dalam bahaya dan mereka diculik. Gue udah cari kemana-mana. Gue nggak ketemu, rak. Ntar, 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 lu ya. Gue tuh lagi pusing. Jangan apa-nambahin, ya. Papa gue tuh udah meninggal. Nggak lucu bercandanya. Gini, rak. Ya, sebenarnya bokap lo tuh belum meninggal. Sekarang bokap lo sama Tiwi lagi diculik. Dan mereka dalam bahaya. Beneran, gue nggak bercanda. Papa gue belum meninggal. Terus Lamin lu bohong sama gue. Lu nggak mikirin apa perusahaan gue Lu kayak gimana, ha? Lu tuh bener-bener ya? Bener, 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 bener. Ya, Alfie. Lu harus ke sini sekarang. Gue Sherlock, ya. Ayo, gue kesana. Oke. Rak, ayo, rak. Rak, kita harus tolongin bokap lo, rak. Bokap lo dalam bahaya, rak. Ya, rak. Gue nggak bercanda. Tiwi juga dalam bahaya, rak. Ayo. Lu beneran kan nggak bohong? Beneran, lu nggak bohong. Vy. Sylvie? Ini siapa? Maafin saya ya. Sebenernya saya nggak beneran pacaran sama Ilham. Dan ini calon tunangan saya. Vy, ini bener Pak Harun sama Tiwi ada di dalam? Iya, saya yakin banget. Soalnya semalam saya ngeikuti Pak Wayu. Ya udah, ayo berubah samperin. Ayu, belomang. Diam, tapi. Terima kasih. PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 Aku menang apa? Jadi itu karena lo udah menangin hatiku. Yang gimana lagi banggan? Bedanya jago sih cok sumpah. Untung ada gua, bukannya kita ga mau push to red. Cuman emang ga bisa. Jangan kita paksakan. Kita tuh farming ada dulu. Tunggu momen yang pas, kita baru masuk gitu kan. Itulah cara bermain hyper carry bro. Oke. Tinggalkan satu kambing juga. Yo, kita last game dulu coy. Ini baru aja bos. Sampai bang Waju. Oh ya, halo bang Sony yang baru bergabung. Semuanya keluarga ku. Dibantu dulu like-nya. Dibantu dulu share-nya ya. Thank you semuanya ya. Bentar guys. Langsung life. Terima kasih telah menonton 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 Let's go Metode surat jelang malam Bang dari Tanju Sakti Lahan Halo warga Tanju Sakti Halo selamat malam semuanya Ajar lama banget co Malam semangat menangin lagi Malam semangat menangin lagi Kenapa lama Kenapa lama banget ya Dari satu mat saja Tidak selama gitu guys Pusing jomblo mulu Jangan dibawa pusing bang Jangan dibawa pusing bang Jangan dibawa pusing Di dunia ini banyak wanita bang Ya pasti lu suatu saat Gua doain lu pasti akan ketemu judul lu Oke Warga main bang Oke bang pecan aja palaknya Asyiknya bang Kita pecahkan dulu palak-palaknya ya Anjir lama banget co 3 menit lu Wah gila sih Gila sih gila sih Gua kaya Gua kaya matching apaan ya Terima kasih Marisha 57 juta bincangnya Lalu tentu secegimu Marisha Siap bang Telat hadir nih Baru on Facebook Wadaw Gak apa-apa bang Yang penting hadir ya Telat gak apa-apa Yang penting hadir gitu ya Nanti malam kita mampar ya Yang penting malam kita tegaskan aja lah Gepul-gepul kamer itu ya Wk-wk amin amin ya Amin lah lu Semoga lu cepet ketemu jodoh lah ya Kalau gak lu galang puluh udah 8 menit co Astaga Astaga Susah gitu Gak mau ketemu lawan guys Gak mau ulang lagi ya Anjir sampai besok gak ketemu-ketemu Gak match ya Kita reload aja lah ya Gimana ya sabar Tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu 3 menit lagi ya Tunggu 3 menit lagi ya Lama banget lu ketemu match ya Gak mau ketemu ya Aduh semoga gue gak tau sih gue masih top 1 ya harusnya masih top 1 sih guys kalau gak top 1 kalian top 2 nanti kita insert lagi lah yang penting ya mungkin sekarang masih top 1 ya ngeri-ngeri kali yang pusnya member di redmi bukan kaleng-kaleng ya bener-bener loh lama banget coba matchingnya kita kalau ketiga nggak matching kita relock ya kita menit ketiga tuh kita tungguin kalau nggak ada lagi kita relock cok lemon lemon match tadi pakai belerik gg wajau sinyal lu ya bang nah kok sinyal gua sinyal gua merah ya ya harusnya amat sih guys enggak lah ini kadang-kadang error aja guys disini-sini aja hijau ya tau sih gua anjir warilok adalah warilok guys warilok 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 aja warilok 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 kita relock dulu relock dulu ya biar ketemu matchnya nih kita last game tuh sekalian satu da